Hai kejalaikan gak mau makan ini kira-kira keting kasih kutu air kira-kira bangkiting satu kolam penuh kutu air tuh ini yang paling bahaya di kolam nih bisa ngeri bantui ada yang mancing ada yang mau makan pantesan berarti ikannya pada kena kutu air ya 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 udah luka kena kutu air ya kan orang kena kutu air aja gatel Oh gempel begitu ya nih hati-hati yang punya kolam nih sekarang zamannya kutu air harus selalu dibersihin air masake pabrik tuh airnya bahaya banget ini kalau dibersihin pakai jaring sekalian bisa rating yang jaring yang lembut banget itu enggak jalan keson-keson gitu pantesan ikannya gemuk-gemuk banget perutnya ngap-ngap-ngap-ngap pelet menghindar tuh apa itunya lelahnya tuh buang aku tahu lelahnya mati kena kutu air buat suci tuh itu kayak air ini ya mendidih tuh Hai jadi lagi tingkat akan segeras ucap nih dulu berat tuh ii Hai dulu juga segeras ucap mengerikan sangat mengerikan ini Hai marah pakai bos nih hama di kolam nih itu Masa Allah Mokor Astaghfirullahaladzim segitu eh ini ting di obat di obat dulu ini akhirnya keputin bahaya banget guys yang punya kolam pemacingan ikan emas ini campurlah jadinya kayak gini hati-hati ya kolam harus bener-bener dijaga kualitasnya bos ini kalau diracun dulu bisa bos iya langsung nanti kurang pakai itu bos pembersih kloset ini juga deh kita suruh bawa gimana nih agar kita kemarin temennya suruh bawa obat lomba apalah aduh ini makanya kan lagi gudanan min 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 ngece kan ngasih saran ting nonton di mana Kak enggak main di depan masih Iwan Hai Oh dapet sekilo lagi wang dan wang 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 hu wang wang aku balik kampung malam ini teman saya juga pulang ini dua orang saudaranya meninggallah malah dibagi ngaduh kena lumpurnya ini ini diperas bos dijual laku bos buat mancing garatama orang lelengnya bego gue dikejar nah oh nyempang bagus-bagus baru direnovasi kemarin malah tadi malam ikan pada ngumpul tuh pada nggak mau makan ikan ini gara-gara kutu air nih untuk kalian yang punya empang dijaga hati-hati dengan kutu air ini penyebab ikan nggak mau makan ini gara-gara kutu air mengerikan kutu air terima kasih terima kasih kutu air guys tuh ya kan bergerak bahaya banget ini empang rusak gara-gara kutu air aduh cunggu kasihan ya baik kalian yang punya empang ya hati-hati ya terus kalau mancing juga dilihat juga airnya ada kutu airnya Bang enggak tingkocok sana banyak banget tinggalkan udah itu buat besok ini memang enggak ada yaitu di pojok sana gitu banyak banget ini yang masih cuma satu orang enggak dapat ikan karena ikannya pada kena kutu air ini saya pegang coba ada yang mau makan aduh kasihan oke terima kasih ya itu saran dari saya yang punya empang dijaga kebersihan airnya jangan lupa dikasih garam setiap minggu untuk menghindari kutu air karena sangat bahaya oke terima kasih jangan lupa subscribe like dan komentar jangan lupa subscribe like dan komen